PT, apakah sudah muncul ya, share screen-nya? Sudah dokter. Baik ya, hari ini topik tentang masih di ini, bagian femur. Jadi di regio femur, namun pada sisi medial. Jika yang kemarin adalah topik pada sisi lateral dari regio buksu femoralis, nah sekarang adalah pada bagian medial ya, sisi medial. Jadi susunan otot ataupun beberapa organ ya, nah terutama yang banyak adalah arteri maupun vena yang terdapat pada sisi medial dari regio buksu femoral. Ya, karena memang yang banyak ini arteri ya, jadi kita nanti tempat percabangan ataupun tahapan dicabatkan oleh siapa, ya kan kita coba urai yang lebih lanjutnya, karena mirip seperti kaki depan. Jadi di kaki depan itu kan cabang arteri maupun ada cabang saraf ya, disitu plexus brasilis kalau kaki depan. Nah, tapi kalau di kaki belakang ini nanti tentu ada arteri juga yang besar ya, dan juga cabang saraf yang nanti memberikan inervasi ke setiap bagian otot-otot. Nah, jika kita amati ya, kalau pada-pada sisi medial, ya maka otot ya, otot itu akan tetap ditutup ya, oleh yang pertama adalah kulit, gitu. Ya, jadi yang pertama adalah kulit ya, muskulus kutaneus di sini. Nah, kemudian sebelum adek akan menemukan otot, ya, terlebih dahulu seluruh bagian otot itu akan dipungkus oleh adanya fasia. Ya, jadi sebuah lapisan tipis, ya, atau dia merupakan jaringan ikat, dan dia adalah fasia. Nah, karena dia nanti adalah, ya, ini daerah femoral ya, kemudian ini adalah, apa namanya, gruris. Nah, fasia ini tentu akan mengikuti nama dari lokasi ataupun nama dari regio. Ya, jadi kalau misalkan di daerah femur, maka fasia femur ya, fasia femuris. Kalau di daerah gruris adalah fasia gruris. Nah, kemudian juga tampak di situ ya, ada struktur ya, tendon. Tendon kalkaneus komunis atau tendon asiles, ya, di sini. Jadi, ini adalah sekumpulan dari otot, itu yang kalau misalkan diteruskan, dia berlanjut, ya, maka dia akan memiliki tendon. Nah, tendon ini nanti, dia memiliki insersi, ya, pada tuber kalkis. Atau dulu adik-adik mengenalnya itu dengan tuber kalkis miliknya oskalkaneus. Ya, pada osteologi yang dulu. Nah, tendon itu akan nempel pada tubernya itu. Nah, kemudian, ya, kemudian juga adik-adik akan menemukan ya, adanya arteri safena. Ya, jadi arteri safena ini adalah arteri pada kaki belakang yang dia nanti juga akan bercabang menjadi dua ya. Arteri safena yang medial, ini bagian medial. Terus, ya, dia yang akan melingkar ke sisi luar ini sehingga nanti dia akan tampak di sisi lateral. Nah, sehingga dia disebut dengan arteri safena lateralis. Nah, berjalan bersama dengan ini, arteri safena, tentu akan ada vena safena. Nah, pada vena safena itulah, ya, adalah pembuluh darah yang digunakan untuk penyuntikan, ya, intravena, ya, baik itu untuk menginjaksikan obat, ya, ataupun untuk terapi cairan, ya, infus. Kemudian, ada di sini, ya, maleolus medial dari ostibia, ya, struktur yang mana dia adalah kita anggap sebagai mata kaki, ya, gitu, ya. Nah, struktur yang kita anggap sebagai mata kaki yang disebut maleolus, ya, kalau misalkan ini pada daerah medial, ya, maleolus medial, tapi kalau dia di daerah sisi luar, ya, jadi di baliknya ini, ya, jadi di sisi sebaliknya, itu adalah maleolus lateral. ya, jadi sekilas akan tampak seperti ini, ya, pada sisi luar, ya, ketika dia digungkus oleh fasia. Nah, sekarang ketika fasia-fasia itu dibuka atau dikuatkan, nah, barulah akan tampak otot. Otot-otot ini, ya, yang tersusun dari sisi medial, nah, tentu ada yang bisa amati, ya, secara skema gambarnya berikut. Ya, nah, yang pertama ada musculus gracilis. Ya, otot gracilis ini dia melebar, ya, kemudian dia terletak di sisi terluar ataupun sisi dalam, ya, paling dalam dari regio femur. Nah, jadi kalau ada di amati, ya, di sini kan ada musculus semitendinosus, ya, kemudian ada semimembranosus, ya, kemudian ada adduktor, gitu, ya. Nah, lapisan yang paling dalam, ya, kalau kita lihat dari si luar paha, itu adalah musculus gracilis. Ya, luar ini kalau kita angle-nya dari medial, kan, gitu. Ya, nah, musculus gracilis ini, dia ini lebar, ya, tentu, strukturnya lebar. Jadi, kalau kita bandingkan ketebalan dengan semimembran, tentu lebih tebal semimembranosus. Nah, semimembran dibanding semitendinosus, lebih tebal semitendinosus, ya. Kemudian, musculus semimembranosus ini memiliki origo pada simpisis pelvis. Ya, simpisis pelvis kan terdiri dari dua, ya, simpisis pubis, yang depan sini, sama simpisis isyadika. Ya, jadi dia nempelnya pada daerah simpisis pelvis ini. Untuk insersinya, ya, dia sampai di depan sini. Jadi, kalau ini berlanjut, ya, otot ini berlanjut, sampai di depannya, sampai di, apa, daerah bawah dari regiokroris ini, maka dia hingga ke ligamentum patelaris medial. Ya, ostibia. Dan juga di fascia gluris yang tadi. Ya. Dan juga pada fascia-fascia yang ada pada musculus gastrocnemius. Ya, jadi otot betis ini, ya, otot betis ini, ya, sampai di baliknya semimembranosus mitendia, ada otot betis. Nah, inilah musculus gastrocnemius. Ya, tendon-tendon itu juga menjadi titik insersi dari musculus gracilis. Dia memiliki peran, ya, seperti musculus adductor, ya. Nah, jadi dia juga sebagai adductor kaki, ya, yang untuk mendekatkan kaki. Kemudian sebagai fleksor genu. Ya, genu itu adalah, ini, ya, daerah dengkul. Jadi, ini kan daerah sudut, gini, ya, genu. Nah, dia nanti bertugas untuk mengangkat, ya. Nah, mengangkat bagian kaki ini nanti ke atas. Nah, yaitu gerakan fleksor. Karena memperkecil sudut dari sendi genu ini. Ya, artikulasi ugenu. Kemudian, ya, ini, ya, ekstensor tumit, ya. Jadi, juga bisa sebagai yang ini, apa, namanya, melebarkan. Nah, ya, daerah yang ini. Ya, melebarkan yang ini. Sendi yang ini, ya. Nah, bagian tumitnya ini. Ya, itu yang pertama, ya. Musculus gracilis. Nah, ini dia. Ya, tampak pada skadaver, ya. Nah, ya, musculus gracilis yang lebar ini. Ya, yang lebar ini. Ini musculus gracilis. Kemudian, ini yang juga tampak dari sisi medial. Nah, ya, adalah musculus tensor fascia lata. Kemudian, ini adalah bagian fascia lata femoris. Ya, ini juga tampak di sisi medial. Jadi, dia yang akan menutup ya, musculus quadricep femoris. Ya, fascia lata femoris ini. Nah, kemudian, ada musculus sartorius. Ya, ini sartorius. Kalau misalkan di buku, mungkin ada istilah, ya. Dia adalah otot yang menyerupai resleting, kan, gitu, ya. Nah, ya. Karena memang, ya, strukturnya seperti resleting ini, ya. Ya, ya, huruf Y ini. Ya, jadi ini adalah musculus sartorius. Nah, otot ini tipis, ya. Menyerupai pita. Nah, pada bagian atas atau proximalnya, dia terbelah. Ya, memiliki dua oriko, ya. Sehingga, ya, dan diantaranya ada arteri femoralis. Jadi, nanti diantara dari belahan otot sini, ataupun, ya, jika otot ini dikuakkan, ya, atau dibuka, ya. Maka, di baliknya sini ada arteri femoralis yang lewat. Ya, itu. Nah, sehingga bersama dengan musculus pectineus yang ini, ya, toh. Kemudian musculus sartorius. Oh, sorry. Bersama dengan musculus vastus medial. Kemudian musculus sartorius. Dan musculus pectineus, ya, yang ini. Nah, maka dia selanjutnya akan membentukkan alis femoralis. Ya, sebuah alur tertutup, ya. Nah, sehingga disinilah, kalau pada hewan kecil, itu akan terasa. Apa namanya? Denyut nadi, ya. Pulsus. Suara, apa namanya? Getaran pulsus. Ya, pulsusnya itu dia timbulkan oleh arteri femoralis. Jadi, arteri femoralis ini memang nanti dia akan terletak dibalik dari sartorius, musculus gluteus medius, dan juga musculus pectineus. Ya, memang artinya dia akan membentuk sebuah ini, ya. Apa namanya? Sebuah celah yang tertutup, kan, gitu. Nah, ini. Ya, itu adalah gluteus medius, ya. Nah, ini adalah sartorius. Dan yang ini adalah musculus pectineus, ya. Jadi, dia yang akan membentuk, ya, dibaliknya sini, ya. Dibalik dari sartorius. Ketika sartorius dikuatkan, maka dia akan ditemukan, ya, arteri femoralis, ya. Karena dia di situ membentukkan alis femoralis. Ya, dengan origonya, dia terdapat pada stars kranial, ya. Pada tendon, ya. Musculus suas minor, ya. Nah, ini kan musculus iliop suas. Kemudian, apa namanya? Yang sisi belakang pada korpus, ya, dari os ilium, ya. Ini kan bagian dari os ilium, ya. Os koksik, ya. Tapi yang ini spesifikkan bagian dari os ilium. Kemudian dia nanti sampai ke bawah, sehingga dikatakan inserciunnya pada fasius medial os tibia. Ya, jadi ini, ya. Titik insersinya. Ya, dia berperan sebagai fleksor sendi panggul, ya. Dan adduktor kaki. Ya, jadi dia yang nanti akan mendekatkan kaki juga, ya. Nah, sama akan menggoyangkan pinggul, ya. Atau pinggul, ya. Nah, ini adalah tugas dari musculus sartorius. Nah, ini dia, ya. Jadi, secara sekilas musculus sartorius, ya. Nah, tapi ini perlu ada di buka, ya, fasianya. Ya, agar dia diketahui betul, ya. Di mana letak insersinya, ya. Dan di mana percabangan dari otot ini, ya. Nah, karena kita perlu untuk membuka lapisannya ini. Nah, ya. Karena dia memiliki oriku yang berbeda, ya. Pada ujung proksimal dari musculus sartorius. Nah, ini masih yang sama keterangannya seperti tadi. Nah, sekarang adalah perbandingan, ya. Pada musculus sartorius anjing, ya, ya, seperti ini. Nah, kalau tampak di lateral, ya. Kalau pada anjing, ya, maka musculus sartorius ini hingga tampak pada sisi lateral. Jadi, seolah-olah dia ini mirip seperti musculus tensor fascia lata. Kan gitu. Nah, padahal musculus tensor fascia lata adalah yang bagian yang ini. Nah, ya, ini adalah musculus tensor fascia lata kalau yang ini. Nah, yang ini adalah musculus sartoriusnya anjing. Ya, kalau tampak di sisi medial, ya, yang ini, ya. Musculus sartorius, ya, menjadi dua venter atau dua pars. Ya, ada yang pars kranial dan juga yang pars kaudal. Ini kalau pada sartoriusnya anjing. Ya, ini untuk mengkomparasi. Kemudian musculus pektineus, ya, yang ini tadi, ya, yang ditunjukkan, ya. Jadi, ini musculus pektineus. Ini, ya, musculus pektineus, ya, nah, itu. Ya, kalau yang belakangnya tepat, ini adalah adduktor. Ya, ini yang semimembranosus, ya. Ini semitendinosus. Kemudian yang ini adalah musculus grasilis, kan, gitu, ya. Nah, musculus pektineus, ya, namanya pun pekten. Nah, jadi, dia adalah otot yang tebal juga. Nah, dan otot ini memiliki kaitan dengan pekten os pubis, ya, pada struktur os pubis, ya, pada osteologi yang dulu. Ya, pekten os pubis, ya, jadi otot ini serupa seperti adduktor, ya, berbentuk segitiga, ya, dan ada di proksimal dari vastus medial. Ya, jadi dia nanti, ya, membentuk anyaman, ya, jadi terselit, ya, di atasnya dari vastus medial. Ini vastus medial, ya. Kemudian dia, origonya di tendo prepubicum, ya, dari os pubis, ya, jadi dia nanti nempelnya di pekten os pubis, itu. Kemudian berinsersinya, ya, pada margokaudal os femur. Ini os femur, ya, toh. Nah, ini os femur, ya, toh. Nah, dia ada di margokaudalnya. Ya, tepian sisi belakang. Ya, namun tetap di sisi belakang, ya, dari muskulus adduktor. Ya, dengan fungsi, ya, mengadduksi kaki, ya, sama fleksor sendi panggul. Ya, jadi dia memiliki fungsi yang sama seperti muskulus sartorius. Ya, jadi memiliki fungsi yang sama seperti muskulus sartorius, ya, muskulus pektineus ini. Selanjutnya, nah, ini dia, ya, ketika kita kuatkan, ya, nah, maka akan tampak struktur yang seperti ini, ya. Grasilis dikuatkan, ya, toh. Nah, kemudian fascia kruris medial dikuatkan. Ya, dikuatkan ke belakang, ya, sehingga dikatakan di sini dipreparir ke sisi pelantar, ya, sisi belakang, kaki belakang. Ya, nah, kemudian ini muskulus sartoriusnya diangkat, kan, gitu, ya, muskulus sartoriusnya diangkat, ya, nah, maka ada-ada akan tampak, ini, ya. Nah, ini muskulus adduktor, ya, sorry, ini semimembranosus, ya, ini adduktor, ya, kemudian ini adalah muskulus pektineus. Ya, kemudian yang di sini ada tentu glute, apa namanya, vastus medius. Nah, di antara sinilah nanti ada arteri femoralis, ya, karena dia di sini akhirnya terbentuk sebuah kanal, ya, saluran tertutup. Kanalis femoralis. Nah, ya, kalau pada hewan kecil, di sinilah dirasakan, ya, tekanan pulsus denyut nadi. Ini gitu, ya. Nah, itu dia, ya, muskulus pektineus. Ya, ini semimembranosus, ya, kemudian yang, apa namanya, tampak air di sini tadi adalah muskulus adduktor. Ya, ini ada perbedaan seratnya di sini, ya. Nah, ini ada perbedaan seratnya di sini. Oke. Nah, sekarang ini menjadi satu bagian juga dengan muskulus kuatrisep. Nah, Dede, masih ingat yang ini? Ini otot apa? Masih ingat, kah? Sudah tutur? Ini otot apa? Rectus femoris. Rectus femoris. Dede, masih ingat yang ini, otot apa, ya? Ya, otot apa itu? Fasus intermedius. Fasus intermedius. Fasus medialis. Eh, Fasus medialis itu yang berbintang, tuh. Ya, otot apa? Rectus femoris. Rectus femoris, ada yang lain? Kalau yang ini, rectus femoris, lantas otot yang ini, otot apa, ya? Ya. Semoga ada jawaban yang lain sebagai opsi. Tidak ada, no idea. Ya, jadi yang panah merah, ya, itu adalah rectus. Ya, rectus femoris. Nah, yang panah warna merah saya geser lagi, ya. Nah, yang merah yang saya geser, ya, itu adalah Fasus lateral. Ya, juga tampak dari sisi medial. Ya. Ya, jadi yang disitu juga tampak dari sisi lateral. Ya, dan medial juga tampak, ya. Meskipun itu adalah Fasus lateralis. Ya, kalau Fasus intermedius, ya, dia tertutup oleh tulang, femur. Ya, dia kan ada di balik dari Fasus lateral, ya. Nah, tapi tertutup tulang femur. Ya. Nah, sehingga dia nggak sampai tampak, sampai ke sisi medial. Ya, nah disini, Fasus medial ini dikatakan, dia mendominasi kraniomedial dari paha, ya, atau os femur. Ya, karena memang otot ini memang mendominasi, ya. Nah, di os femurnya ini. Ya. Nah, origo, ya, ini di kolum femur. Ya. Dan fasius caudal femur. Ya. Origonya, ya, di bagian leher dari femur, ya, dimulai dari regio femur, ya. Bagian kolum, bagian leher. Nah, kemudian dia berinsersi, ya, pada os patella. Nah, gitu ya, fasius craniomedial patella. Ya, atau sisi proximal ligamentum patellares medial. Nah, ini adalah insersinya. Dia berperan untuk ekstensor sendi lutut, ya. Jadi, kalau ekstensor sendi lutut, ya, berarti ini nanti akan, apa namanya, ini, ya, daerah ini akan meregang, ya. Jadi, dia akan turun ke bawah, kan, gitu, ya. Akan meregang, ya, sendi lutut. Bersama dengan fasius lateral, ya, panah-panah merah. Jadi, dia akan mengekstensikan sendi lutut yang ini, ya. Nah, akan membuat dia ke bawah, kan, gitu, ya. Nah, tertarik ke bawah. Atau melebar, ya, sudut ini. Oke. Nah, ini dia, ya. Nah, ini fasius medius, nih. Nah, ini fasius medius. Musculus fasius medius. Nah, ya. Kalau lewat ke sini, ya. Ya, ini nanti ada musculus pectineus, kan, gitu, ya. Sudah beda, ya. Jadi, ini fasius medius, nih. Ya. Oke. Nah, itu rectus femoris, ya. Nah, kalau yang di sini nanti, ya. Nah, tampak, tensor fascia lata. Nah, tapi ada di sini, jangan lupa, ya. Kalau misalkan ini dibuka juga, maka akan tampak, ya. Musculus fascus lateral. Nah, kan, gitu, ya. Nah, ya. Jadi, ini juga akan ada angle yang juga tampak, sebenarnya, ya. Selain fascus lateral, rectus femoris, ya. Tensor fascia lata itu juga bisa terlihat dari sisi medial, kan, gitu. Tapi, itu skema, ya. Gambar skema, ya. Kadang-kadang ada yang seperti itu berbeda dengan gambar aslinya, ya. Nah, gambar aslinya demikian ini. Ya. Nah, kalau gambarnya aslinya seperti ini, ya. Kita perlu untuk mempreparir lagi, ya. Menguatkan, menginsisi lagi, terus dibuka lagi. Sehingga ada tambahan otot yang juga tampak di situ, kan, gitu. Nah, ya. Itu tensor fascia lata, ya, yang di luarnya. Nah, kemudian ada musculus beswas mayor. Ya, musculus beswas mayor, dan juga tentu beswas minor, kan, gitu, ya. Yang beswas mayor ini ada di sisi lateral. Kalau beswas minor, itu yang di sisi medial. Nah, ya. Jadi, beswas mayor, ya, posisinya paling lateral dari kelompok sublumbal, ya. Kalau beswas minor, ini ada di sisi medial. Dan otot ini jumlahnya empat, ya. Empat itu kan sebenarnya masing-masing dua, ya, kanan-kiri. Ya, jadi di sisi kanan itu beswas mayor minor, sisi kiri juga beswas mayor minor. Nah, beswas minor ini diapit oleh beswas mayor, ya. Karena beswas mayor di sisi lateral, ya, dibandingnya beswas minor. Dan otot ini memang terletak di sisi, apa namanya, ventral, dari vertebrae lumbalis, ya, hingga daerah ini, ya. Apa namanya, kokse, ya. Nah, karena nanti dia kan berlanjut, ya, hingga ke lateral, ya. Tampak musculus iliacus lateralis, kan, gitu, ya. Dan otot ini memang yang memiliki, apa namanya, nilai ekonomi yang tinggi. Ya, disebut sebagai ketika di, ini ya, dibuat sebagai makanan itu sirloin, gitu, ya. Jadi, ini, ya, kemudian dia berperang sebagai fleksor panggul, ya, dan rotasi paha kelateral. Ya, jadi dia nanti, ya, apa, kalau misalkan pada kita, dia menopang punggung kita, ya. Menopang pinggul kita, ya, karena dia kan terletak di daerah lumbalan, gitu, ya. Nah, dan otot ini memang dekat dengan ginjal. Ginjal kan di daerah sini, ya, kurang lebih, ya. Nah, lokasi dari ginjal. Lokasi dari ren, ya. Nah, kalau misalkan pada manusia yang posisinya memang proporsinya adalah berdirinya itu, apa namanya, secara vertikal, ya. Nah, maka dia sebagai penopang. Nah, sehingga dia juga menggerakkan, ya, fleksor panggul, kan, gitu, ya. Nah, dan juga menahan rotasi paha. Makanya kalau adik-adik misalkan olahraga, gitu, disarankan, ya, stretching-nya adalah dengan menggoyangkan pinggul juga, ya. Nah, karena siapa tahu ketika ada gerakan yang itu berputar, ya, jadi, apa namanya, berputar secara cepat, nah, itu meminimalkan terjadinya cedera pada otot bagian panggul, ya, atau pinggul, ini. Ya, karena disitu ada psos mayar minor. Nah, kalau ini psos minor, dia yang di sisi medial, ya, dari otot sublumbar. Nah, ini fungsinya untuk fleksor atau membuat punggung melengkung. Nah, ya, jadi yang, apa namanya, bertugas untuk mengatur, ya, kelenturan punggung, ya, saat jongkok, ya, atau melengkung, gitu, ya. Nah, fleksor regiolumbal klateral, ya, nah, ini juga menjadi salah satu bagian, ya, jadi, apa namanya, miring ke kanan ataupun miring ke kiri, nah, ya, itu juga menjadi salah satu fungsi dari psos minor, ya, dan dia memang terletak bersama dengan muskulus psos mayor, ya, sehingga di sini dikatakan, ya, dia sepanjang oslumbal, ya, nantinya. Ya, dari satu sampai lumbar kelima, ya, muskulus psos mayor et minor, ya, nah, namun nanti ketika dia menekati regiokoksi, ya, maka dia nanti akan berubah, tadi, ya, menjadi muskulus iliopsoas, ya, yang mana dia akan diteruskan menjadi muskulus iliapus lateral. Nah, ini ada tambahannya, ya, 4 atur kecil yang berkait dengan rotasi hip joint. Hip joint itu, ini, apa namanya, sendi, ini lah, apa namanya, kaput femur terhadap asetabulum. Ya, jadi, kalau adik-adik amati, ya, dulu, ya, atau review, mengingat osteologi, bagian dari os femur kan ada kaput femur. Nah, kaput femur itu kan halus, masih ingatkah bagian kaput femur? Di situ kan juga ada, ini, apa namanya, cekungan, ya, di kaput femur. Apa nama cekungan yang ada pada kaput femur? Masih ingat? Ya, ada yang masih ingat? Pernah dengar istilah povea kapitis pos femur? Pernah, dok. Ya, jadi, itu adalah bagian dari kaput femur, ya, povea kapitis. Masih ingatkah tendonnya apa, ya, yang dia nanti nempel, ya, atau dari povea kapitis, hingga dia berhubungan dengan asetabulum. Masih ingat apa nama tendonnya? Musculus tendon. Tendom muskulis pisat femoris Terima kasih Selama tendomnya Pernah dengar juga istilah ligamentum teres Lupa Oke sekarang saya lanjutkan Jadi kemudian kaput femori Nanti akan bertemu dengan astabulum Nah di astabulum Itu ada dua bagian Ada yang halus dan ada yang kasar Apa nama struktur yang halus Dan apa nama struktur yang kasar Ayo apa Masih ingat? Kalau yang kasar Fasis Nata dok Terus kalau yang halus Posa astabulum Itu ada bagian astabulum Nah sehingga Itulah kepentingan Atau urgensi ya Struktur astabulum Ketika dia bertemu dengan kaput femor Nah dia akan membentuk Sendinya Atau hip joint ini ya Nah karena memang sering Kalau pada anjing itu Kasusnya hip dysplasia Jadi ketika kaput femor itu Keluar Dari astabulum Ya Disebabkan karena Bisa jadi ya Labrum astabulare Itu sangat Sempit Sehingga Kaput Ataupun ya Kaput femor itu Lepas Ya Ataupun bisa juga disebabkan Karena Adanya trauma Ya Artinya Bisa jadi jatuh Atau tabrak ya Dan sebagainya Nah yang itu Menyebabkan Pergeseran Antara kaput femor Dan juga Astabulum Ya jadi itu Nah Sendi Hip joint ini Ya Dia memiliki Empat-empat Ya Empat otot kecil Yang terkait Ya Dan dia memang Memiliki origo Pada os isium Dan os pubis Ya Sebagaimana Karena memang Dia adalah Apa namanya Di daerah sini ya Nah ini kan Os pubis Yang ini kan Os isium Sehingga dia Sehingga dia origonya Pada os isium Os isium ini ya Dan os pubis Yang disini Ya terbentang Hingga fosa Trohanterica Fosa Trohanterica Itu ada pada Os femor Ya Dan krista Intertrohanterica Ya Dan dia Jadi nanti dia akan Nah ya Masuk ya Ataupun Mengikat ya Hingga ke daerah Fosa maupun Krista Intertrohanterica Nah empat otot ini Ya Kuadratus femoris Opturator External Opturator Internal Dan musklus gemelus Ya Kuadratus loh ya Bukan kuadrisep Ya Nah Jadi musklus Kuadratus femoris Opturatorius Ya Musklus opturatorius Ya External maupun internal Ya Dan juga musklus gemelus Jadi musklus opturatorius Itu Ada Tentu masih ingat ya Disini kan ada Foramen obturatoria Ya Nah ini kan Foramen obturatoria Ya Foramen obturatoria Nah tentu disitu nanti ada Musklus opturatorius Ya Yang juga Temukan Ya Dan Otot-otot inilah Yang akan Menjadi bagian Atau menutup Ya Sendi hip joint ini Ya Nah Nah oke Sekarang Saya kembali ke Karalis femoralis Seperti yang telah Saya singgung tadi Jadi di Karalis femoralis Ini adalah Saluran Ya Membentuk saluran Ya Memang Dia yang akan Apa namanya Dirasakan ya Adanya denyut Nadi Atau pulsus Ya Ya Jadi Pada hewan kecil Ya Kalau pada hewan besar Jangan dilakukan Pulsus Pada daerah paha ini Ya Analis femoralis Dan dia memang Dibatasi oleh Musklus sartorius Kemudian musklus gluteus medius Dan juga musklus pektineus Yang ini Nah Ya Nah ini dia ya Sudah Ada keterangannya Ya Dan juga Tentu ada musklus Gracilisnya yang disini Ya Ini gracilis Ya Nah Apa saja yang ada di dalam Dari kanalis femoralis Ini ada arteri venal Nervus femoralis Yang pertama Kemudian nervus Savenus Nah Jadi nervusnya ini Bukan nervus femoralis Ya Nervus femoralis Dia berhenti Sebelum memasuki Kanalis Nah ketika dia Memasuki Kanalis femoralis Namanya adalah Nervus Savenus Loh Kenapa seperti itu dok Cuma berganti nama Tidak Karena selanjutnya Dia akan berlanjut Ke belakang sini Nervusnya Ya Nervus Savenus Sehingga langsung Yang namanya Berubah menjadi Nervus Savenus Karena nanti Dia akan berlanjut Ke belakang Bersama Vena Savena Vena dan arteri Savena Ya Jadi Arterinya adalah Arteri Vena femoralis Nervusnya Nervus Savenus Nah Khusus pada kuda Ini ada Niveau Nodulus Illuminalis Profundus Ya Yang juga ditemukan Pada kanalis femoralis Ya Ini kalau pada kuda Ada tambahan Liga Livo Nodul Ya Illuminalis Profundus Gitu ya Ya Jadi ini memang Memungkinkan ya Kanalis femoralis Untuk dilakukan Pulsasi Denyut nadi Ya Pada Event kecil Tapi ya Nah Jadi dia diraba Dari permukaan tubuh Jadi itulah Ya Ketika adik-adik Ya ada lewan kecil Datang Masuk ya Periksa Ya Nah maka Salah satu langkah Untuk Pemeriksaan fisik Ya Nah adik-adik Rabah bagian paha Ya Ancing Kucing Ya Gambing Itu bisa dilakukan Ya Pada bagian paha Itu diraba Ya Berapa kali Denyut nadi Dalam satu menit Ya Itu bisa Dirasakan Nah Sisi proksimal Kanalis femoralis Ya Ini melekat Pada dinding abdominal Ya Dan memungkinkan Memang ya Intestin Nanti masuk ke Kanalis Nah sehingga Hewan itu juga Memiliki risiko Untuk Mengalami Hernia femoralis Ya Karena Masuknya Bagian khusus Ataupun Apa namanya Ya Bagian khusus yang kecil Gitu ya Nah itu masuk Ke Analis femoralis Ya Sehingga Tampak Di pahanya itu Melengkung-melengkung Adanya urat ya Padahal itu khusus ya Dia mengalami hernia Hernia femoralis Ya Jadi ini memang sering terjadi Ya Ada hernia Inguinalis Hernia perianal Sama hernia analis Ya Kalau inguinalis Ini tentu Yang masuk ke Daerah inguinal Ya Daerah inguinal itu Ya ini Apa namanya Apa itu namanya Kalau pada jantan itu Masuk ke itu loh Apa skrotum Jadi ususnya Masuk ke skrotum Ya Ya sehingga Membrojol ke skrotum Ya Masuk ke rongga skrotum Sehingga tampak Merongkol di daerah skrotum Ya itu hernia Inguinal Hernia perianal Ternyata itu Berarti Jebol ya Pada daerah Sekitar anus Dia masih tetap Di kafum Pelvis Ya rongga pelvis Inlet Nah kalau hernia anal Berarti dia Jebol Keluar Ya Karena dia sampai Keluar pada bagian Tanus Ya hernia anal Nah itu Ada pertanyaan Sistem otot Musculus Belum kita ke nervus Tidak ada Belum seperti Oke ya Saya lanjut Nah Sekarang ada musculus obturator Ya ini Jadi Musculus obturator Musculus obturatorius Ya Nah ini terletak Di paling dalam lagi Setelah musculus Grasilis Nah jadi ini Ototnya paling tipis Musculus obturatorius Ini Dan akan ada Nervus obturatorius Nah ya Ini nervus Obturatorius Nah nervus Obturatorius Ini nanti juga Tentu akan Ya melewati Sulkus obturatorius Ya pada Foramen obturatorius Ya di pelvis Ya jadi Dia adalah Kelanjutan dari Nervi lumbal Ya yang kelima Bersama dengan Nervus femoralis Nah nervus Obturator ini Mengarah ke Kaudolateral Ya dan Menjabang Ya membentuk Ramus muskularis Untuk musculus Adductor Ya dan juga Semi membranosus Ya Juga ada Grasilis juga Yang diberikan Ya Nah ini Adalah untuk Nervus Obturatorius Ya jadi Yang adalah Nervus yang terdapat Pada daerah Paha dalam Dan gitu ya Nah ya itu Nervus obturatorius Nah memang Menjadi salah satu Keadaan patologis Ya ketika Nervus obturatorius Obturatorius Mengalami Gangguan Ya sehingga Mengalami Adduksi Kaki belakang Itu tidak bisa Berjalan Artinya kini Ya sapi dalam Ini ya Kakinya Terkangkang Seperti ini ya Nah karena Dia tidak bisa Terabduksi Kakinya Terabduksi artinya kan Kakinya kembali Ya nutup lagi Gitu ya Jadi Ini kakinya ya Kaki kiri Mampu kanannya Nutup lagi Itu Abduksi Tapi kalau gini Terabduksi Berarti ya Nah jadi Kakinya terkangkang Seperti ini Jadi itu Kalau ada gangguan Nervus obturator Ya itu Akibatnya seperti ini Pun sama Seperti kalau Misalkan sapi ya Besar terus mengalami Ini apa namanya Ukuran fetusnya itu besar ya Ketika dia bunting ya Nah itu Kalau misalkan fetusnya itu Sampai menggencet Ke nervus obturator ya Nah itu sering Sapi itu ya lumpuh Ya hambruk Tiba-tiba Nah karena Apa namanya Nervus obturator ini Mengalami ini Apa namanya ya Ya mengalami Hilangnya Kepekaan saraf Kan itu ya Nah karena tergencet Oleh Besarnya Masa dari fetus Nah Paresis Nah ya istilahnya Nah itu salah satu Gejala Ya Dari paresis Yang sering Dialami Kalau misalkan Nervus obturator ini Mengalami gangguan Ya karena Disebabkan oleh Besarnya Salah satunya Disebabkan oleh Besarnya Ukuran fetus Ya Nah apalagi Kalau sapinya Sampai kekurangan Kalsium Ya milk favor Nah itu tentu Akan semakin berbahaya Ya karena bisa Menyebabkan Kematian Kalau misalkan Tidak segera Ditangani Dengan Pemberian Pemberian Injeksi Kalsium Pada Intravena Kalau misalkan Ingin efek yang lebih cepat Kan gitu Nah kemudian sekarang adalah Nervus femoralis Nah ini dia ya Nervus femoralis Ya Maka sebenarnya Dia sudah berubah Nama Menjadi Nervus Savena Jadi kalau Nah ya Ini kebelakang Sini ini ya Ini sudah namanya Nervus Savena Ini ya Nervus Savenus Ya Jadi dia sebelum Masuk ke Kanalis femoralis Ya tapi itu masih Nervus femoralis Nah tapi ketika Setelah masuk ke Kanalis femoralis Ya Nah ini kan Dia langsung Berlanjut ke belakang Sehingga disebutlah Dia sebagai Nervus Savenus Ya Nervus Savena Nah ya Nervus Savena Nervus Savenus Ya Ini Nah sekarang Arteri Nervusnya Dua itu yang utama Ya Nah Cabang arteri Yang utama Pada sisi medial Dari Regiogluteal femur Adalah Dicabangkan oleh Arteri iliaka Eksterna Ya karena Arteri iliaka Interna Ya Jadi cabang terakhir Dari aorta Abdominal Ya atau Itu kan ada Empat Ya Dua arteri Iliaka Eksterna Dua arteri Iliaka Interna Jadi kan Cabangnya kan Gini ya Saya coba Gambarkan secara Skematis ya Misalkan disini kan Ada kaki Ya Nah ya Ada kaki Ya ini juga kaki Ya Nah Maka Oh kebalik Harusnya warnanya beda Ya misalkan ya Ini ada kaki Ya ini kaki Ya toh Ini juga kaki Nah seperti ini Nah maka Ada arteri Ya terakhir Cabang dari Arta Abdominalis Ya ini Arteri Iliaka Nah arteri Iliaka Ada dua ya Iliaka Interna Iliaka Interna Sini ya Dan arteri Iliaka Eksterna Ya toh Dan arteri Iliaka Eksterna Karena kan Dexter Sinister Kaki itu ya Nah jadi ada Arteri Iliaka Eksterna Dexter Sinister Ada arteri Iliaka Interna Dexter Maupun Sinister Nah Kalau arteri Iliaka Interna Ini nanti kan Capongnya jadi dua Ya Nah ya Dua Dua itu adalah Untuk arteri Gluteus Kranial Dan arteri Gluteus Kaudal Yang kemarin Kita sudah bahas Jadi arteri Gluteus Kranial Itu akan melewati Insisura S.J.K. Mayor Kalau arteri Gluteus Kaudal Itu akan Terbersit Atau melalui Insisura S.J.K. Minor Ya itu Capong Arteri Iliaka Interna Nah Sekarang Adalah Capong Arteri Iliaka Eksterna Nah Arteri Arterinya Adalah Ini Yang pertama Arteri Sirkumflexa Iliaka Profunda Jadi Dia Deep Arteri Sirkumflexa Iliaka Jadi Dia yang Akan Memberikan Vaskularisasi Untuk Musculus Iliakus Lateral Kemudian Musculus Quadricep Juga Diberi Dan Musculus Tensor Fasialata Juga Diberi Ya Ini Adalah Tugas Arteri Sirkumflexa Iliaka Profunda Kemudian Selanjutnya Adalah Arteri Femoralis Profunda Ya Nah Femoralis Profunda Ini Nanti Juga Akan Bercabang Ya Ada Satu Lagi Sebenarnya Arteri Femoralis Tapi Dibukti Dikatakan Arteri Femoralis Itu Kelanjutan Dari Arteri Iliaka Eksterna Ya Tapi Ada Menyebutkan Juga Itu adalah Cabangnya Arteri Iliaka Eksterna Jadi Sudut Pandang Itu Memang Bisa Bisa Merubah Ya Pengertian Dari Arteri Cabang Atau Kelanjutan Nah Ini Dia Nah Ini Iliaka Eksterna Ini Iliaka Eksterna Arteri Iliaka Eksterna Dia Sampai Kesini Ini Masih Arteri Iliaka Eksterna Ya Arteri Iliaka Eksterna Cabang Pertama Yang Ini Inilah Arteri Sirkumflexa Iliaka Profunda Ya Jadi Cabang Yang Pertama Ini Adalah Arteri Sirkumflexa Iliaka Profunda Ya Kemudian Dia Akan Ada Arteri Femoralis Profunda Yang Ini Nanti Ya Nah Ini Arteri Femoralis Profunda Dan Disini Adalah Arteri Femoralis Ya Kelanjutan Dari Iliaka Eksterna Nah Kelanjutan Nah Atau Juga Bisa Diartikan Ini Adalah Cabang Arteri Iliaka Eksterna Kan Gitu Ya Boleh Melayang Menurut Adik Adik Mudah Ya Jadi Ini Arterah Adalah Arteri Iliaka Eksterna Kalau Yang Ini Iliaka Interna Nanti Ya Beda Ya Jadi Ini Adalah Cabang Arteri Iliaka Interna Kita Ambil Salah Satu Kaki Saja Misalkan Kaki Sinister Jadi Ini Arteri Sikumpleksa Iliaka Profunda Dia Akan Memfaskularisasi Musculus Iliakus Lateral Musculus Rectus Dan Juga Quadricep Dan Juga Musculus Tensor Pasial Atta Nah Itu Adalah Femeralis Profunda Nah Femeralis Profunda Nanti Selanjutnya Dia Capang Menjadi Dua Ya Ini Truncus Pudenda Epigastrica Ya Sama Ada Arteri Sirkumfleksa Femeralis Medial Nah Ya Itu Adalah Cabang Arteri Femeralis Profunda Ya Tapi Disini Skemanya Ada Dapatkan Dulu Ya Arteri Femeralis Profunda Yang Ini Dan Ini Adalah Arteri Iliaka Eksternaya Yang Utama Terus Ini Adalah Arteri Sirkumfleksa Iliaka Profunda Karena Nanti Berlanjut Kesini Ini adalah Arteri Femeralis Ya Yang Punya Dapat 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 Satu Persatu Nah Sekarang Arteri Femeralis Profunda Ya Dia Cabang Dua Nah Ada Truncus Pudenda Epigastrica Dan Arteri Sirkumfleksa Femoris Medial Nah Truncus Pudenda Epigastrica Ini Nanti Yang Akan Yang Mofaskularisasi Jadi Truncus Pudenda Epigastrica Selanjutnya Juga Mencapai Lagi Menjadi Dua Yakni Arteri Pudenda Eksterna Yang Dia Kalau pada Betina Dia Mengarah Kelen 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 Jantan Jantan Dia Menuju Ketestis Ya Dan Juga Arteri Epigastrica Kaudal Kalau Epigastrica Kaudal Dia Akan Menuju Ke Sisi Kaudal Dari Abdominal Ya Sisi Belakang Dari Abdomen Perut Ya Nah Kalau Arteri Sirkonflexa Femoris Medial Sebagaimana Yang Telah Diketahui Bahwa Arteri Ini Akan Memfaskularisasi Musculus Grasilis Musculus Semi Membranosus Musculus Adduktor Ya Kuadratus Femoris Ya Semitendinosus Semimembranosus Kan Gitu Nah Dan Dia Kan Juga Tampak Sampai Ke Sisi Lateral Ya Arteri Sirkonflexa Femoris Medial Ya Dan Keduanya Ini Adalah Capang Dari Arteri Femoralis Profunda Oke Ya Nah Ini Dia Ya Nah Ini Femoralis Profunda Nah Yang Capang Yang Masuk Sini Kecil Ini Ini Adalah Trumpus Udenda Epigastrica Karena Selanjutnya Nanti Dia Akan Cabang Lagi Jadi Dua Ya Arteri Udenda Eksternal Sama Epigastrica Kaudal Kalau Epigastrica Kaudal Dia Ke Abdominal Ya Sama Seperti Istilahnya Epigastrica Berarti kan Tepi Dari Gaster Jadi Tepian Terut Ya Di Di Sisi Belakang Epigastrica Kaudalis Nah Nanti Arterinya Itu Namanya Jadi Di Sisi Belakang Dari Abdomen Sini kan Nanti Ada Otot Abdomen Nah Sehingga Nanti Arterinya Nanti Memberikan Vaskularisasi Otot Abdomen Dari Arah Belakang Kemudian Kalau Udenda Eksternal Nanti Kalau Perdayuan Petina Dia Menuju Ke Kelenjar Mami Kalau Perdayuan Jantan Dia Menuju Ke Testis Skrotum Dan Testis Selanjutnya Arterinya Circumflexa Ini Circumflexa Dia Masuk Kesini Kalau Yang Ini Nanti Arterinya Obturator Dia Musculus Obturator Nah Arterinya Circumflexa Femoris Medial Ini Nanti Memfaskularisasi Grasilis Adduktor Semimembran Seperti yang Disampaikan Disini Jadi Dia Menembus Sampai Kesupervisial Tampak Disilatral Arteris Femoris Medial Ini Ini Dia Ketika Dihubungkan Dengan Apa Namanya Arteris Capang-capang Arteris Dari Anjing Skemanya Arteris Femoralis Profunda Yang Belakang Ini Femoralis Profunda Yang Belakang Sini Kemudian Terungkus Budenda Epigastric Yang Ini Terungkus Budenda Epigastric Dia Yang Akan Selanjutnya Berjampang 2 Epigastric Akaudal Yang Kedepan Yang Kebelakang Sini Budenda Eksternal Terus Nah Itu Circumflexa Femoris Medial Yang Kearah Otot-otot Abduktor Drasilis Semimembran Nah Sekarang Arteris Femoralis Dia Disebut Juga Boleh Sebagai Capang Arteris Iliaka Eksternal Tapi Ada Ini Adalah Kelanjutan Dari Iliaka Eksternal Jadi Setelah Capang Dari Femoralis Profunda Ini Dia Berubah Nama Menjadi Arteris Femoralis Nah Karena Disini Kan Dia Masuk Kedalam Struktur Namanya Kanalis Femoralis Nah Di Dalam Kanalis Femoralis Ini Tadi Ada Arteris Femoralis Sama Nervus Savenus Memang Khusus Kuda Ada Livoglandula Immunalis Profunda Nah Arteris Femoralis Nanti Ya Cabang Ada Arteris Sipumflexa Femoris Lateral Nah Ini Yang Kedepan Nah Ini Yang Disini Kedepan Dia Yang Akan Memfaskularisasi Kuat Risep Membantu Sipumflexa Iliaka Profunda Jadi Dia Juga Akan Membantu Sipumflexa Iliaka Profunda Untuk Memfaskularisasi Musculus Kuat Risep Arteris Sipumflexa Femoris Lateral Nah Kemudian Ada Arteris Savena Ini Arteris Savena Nanti Kebelakang Sini Nah Ini Arteris Savena Ada Yang Savena Medial Yang Sini Ada Arteris Savena Lateral Nanti Tapi Sebenarnya Ini Arteris Genocularis Descendent Kemudian Arteris Genocularis Descendent Geno Itu Dengkul Jadi Merujuk pada Istilah Geno Itu Dengkul Jadi Ini Arteris Genocularis Descendent Nah Kali Yang Ini Arteris Femoralis Kaudal Karena Dia Terletak Pada Sisi Kaudal Dari Femur Jadi Arteris Femoralis Menjadi Arteris Sipumflexa Femoris Lateral Yang Kedepan Sini Kekuat Riset Kemudian Ada Femoris Kaudal Kemudian Ada Genocularis Descendent Geno Arteris Savena Yang Ini Ya Nah Ini dia Capangnya Ini Kalian Ini Tadi Arteris Femoris Profunda Yang Belakang Nah Yang Ini Yang Turun Ke Bawah Ini Arteris Femoralis Ya Arteris Femoralis Nah Ini Kalau Di Skema Ya Jadi Ini Arteris Iliaka Eksternal Ya Ini Iliaka Eksternal Ya Pada Garak Per Nah Satu Ini Adalah Arteris Circus Femoris Lateral Ya Karena Dia Menuju Ke Quadricep Ya Nah Yang Kedua Ini Adalah Menuju Ke Denggul Ya Sehingga Di Disini Adalah Arteris Genocularis Descendent Yang Tiga Ini Adalah Arteris Femoralis Kaudal Ya Nah Selanjutnya Yang Sini Adalah Arteris Vena Nah Ini Arteris Vena Ya Nah Nanti Berlanjut nih Arteris Femoralis Masuk Kedalam Dari Betis Nah Itu Nanti Menjadi Berubah Nama Ya Menjadi Arteris Poplitea Ya Berubah Nama Lagi Menjadi Arteris Poplitea Atau Bisa Disebutkan Itu Adalah Cabang Dari Arteris Femoralis Boleh Ya Karena Setelah Dari Femoralis Femoralis Kaudal Ya Nanti Arteris Yang Masuk Ke Betis Itu Disebut Dengan Arteris Poplitea Ya Ada Itu Strukturnya Ya Nah Ini Kalau Misalkan Pada Skema Ya Nah Ya Jadi Ini Arteris Femoralis Ya Nah Setelah Arteris Femoralis Kaudal Maka Ada Struktur Yang Masuk Ke Betis Ini Nah Inilah Yang Disebut Arteris Poplitea Cabang Dari Bisa Dikatakan Ini Arteris Poplitea Nah Namun Ada Juga Yang Menyebutkan Setelah Arteris Femoralis Kaudal Ya Sebenernya Arteris Femoralis Kan Lanjut Sampai Ke Bawah Sini Nah Karena Disini Ada Arteris Femoralis Kaudal Maka Percapkannya Berubah Nama Menjadi Arteris Poplitea Nah Ya Ada Seperti Itu Nah Arteris Poplitea Ini Nanti Selanjutnya Akan Memberikan Vaskularisasi Ke Daerah Kruris Ke Regi Kruris Ya Capkan Menjadi Arteris Tibialis Kranial Dan Juga Arteris Tibialis Kaudal Ya Nantinya Oke Itu Yang Ada Pada Hari Ini Ada Pertanyaan Si dok Isin Bertanya Yang Tadi Di slide Arteris Femoralis Itu Yang Bagian Bawah Sendiri Itu Genocularis Descendant Iya Oh Bukan Yang Sebentar Sebentar Yang mana Yang ini Gambar Gambar Yang ini Gambar Yang mana Ya dok Yang ini Oke Ya Jadi Yang ini Ya Ini adalah Arteris Femoralis Profunda Eh Femoralis Kaudal Sorry Arteris Profunda Kan yang Ini Ya Jadi Ini Arteris Femoralis Kaudal Nah Yang ini Adalah Arteris Genocularis Descendants Ya Yang ini Adalah Arteris Vena Ya Tapi Nanti Gini Arteris Vena Ini Nanti Juga cabang Dua Ini Arteris Vena Medial Kalau Yang Disini Nah Nanti Dia Adalah Cabang Yang Keluar Cabang Dia Yang Melingkar Atau Membelot Keluar Itu Arteris Vena Lateralis Tapi Yang Tampak Disini Ini Arteris Vena Kalau Yang Ini Arteris Genocularis Descendants Permisi Dok Tapi Di Buku Beda Bagian Genus Itu Yang Atas Sini Atas Atas Sini Yang Atas Sini Arteris Yang Femur Caudal Yang Ini Di Buku Gitu Oke Sebentar Lantas Yang Arteris Femur Caudalis Yang Mana Selanjutnya Oke Gak Apa Kalau Misalkan Itu Yang Dibuku Ya Mungkin Saya Salah Jadi Kita Berarti Yang Gak Ada Gambar Dari Arteris Femuralis Caudal Yang Gak Ada Berarti Oke Gak Apa Kalau Misalkan Itu Yang Dibuku Rangannya Seperti Itu Maka Untuk Arteris Yang Di Sini Ini Adalah Genocularis Descendant Karena Dia Menuju ke Arah Geno Gitu Ya Berarti Ini Adalah Arteris Avena Medial Yang Ini Arteris Avena Lateral Kalau Begitu Ya Karena Kan Yang Melingkar Atau Yang Membelop Ke Sisi Lateral Ya Sehingga Disini Yang Tidak Ada Adalah Arteris Femuralis Caudal Gitu Ya Berarti Ya Oke Oke Terima Kasih Atas Klarifikasinya Baik Dok Terima Kasih Oh Iya Izin Minta PPT Soalnya Belum Saya Oke Terima Kasih Terima Kasih Kembali Ada Pertanyaan Yang Lain Terima 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 Belum ada mungkin Karena memang topiknya Medial ini sedikit yang banyak Nanti itu yang topik Ruris, ya itu yang banyak Nanti itu pertemuan ketiga Baik, jika tidak ada ya Kita cukupkan ya, berarti ya Semoga Yang pagi hari ini sedikit menambah Tapi tidak membuat lupa yang sebelumnya Jadi itu yang bisa saya sampaikan ya Kurang lebihnya mohon maaf ya Jangan lupa tetap tutorial Kita akhiri ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih dok Terima kasih dok Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.